Assalamualaikum Sobat Tanah Airku, berita dari luar negeri, dikutip dari FIFA News. Lebih dari 160 bangunan hangus terbakar di Tantelang, Myanmar pada akhir pekan Sabtu 30 Oktober 2021. Penyebab kebakaran tersebut diduga dilakukan oleh pasukan militer. Dikabarkan pertempuran seni terjadi antara pasukan militer Myanmar dengan kelompok oposisi. Kendati demikian juru bicara pemerintah Myanmar menyangkal kejadian terbakarnya bangunan tersebut disebabkan oleh pasukannya. Dan pihak pemerintah Myanmar menyalahkan oposisi yang dianggap sebagai pemberontak karena menghasut terjadinya pertempuran antara pihak militer Myanmar dengan pihak oposisi. Sejauh ini belum ada laporan korban jiwa di dalam kejadian tersebut. Saat ini situasi Myanmar tidak kondusif sejak junta militer mengkudeta pemerintah pada bulan Februari tahun 2021. Sekitar 1.100 orang meninggal dalam peristiwa kudeta tersebut. Sekian terima kasih berita hari ini, Sindi Wardani Tanah Airku melaporkan. Sekitar 1.100 orang meninggal dalam peristiwa kudeta tersebut. 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 Sekitar 1.100 orang meninggal dalam peristiwa kudeta tersebut.